Memang Jakarta itu kalau dilihat dari ilmu bumi-ilmu pengetahuan, memang setiap tahun itu sudah menurun. Dan memang benar, akan tenggelam. Itu sudah ada ramalan dari leluruh kita, yaitu Eyang Joyoboyo. Bahkan tanah Jawa ini akan pecah menjadi dua. Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua. Mbak Primi yakin ini hal itu? Loh, jelas yakin. Tanda-tanda sudah ada. Pecah ini maksudnya beripun? Ya, sikar. Sempurna ini ngurip. Jadi ini sempurna ini ngurip kan bisa mengerti Dewa. Ya, ya. Nah, sempurna ini patiku ya ajalkan abadi. Balik dengan kepangasihani pengeram. Lihat Islam mengarani dengan surga ini Allah. Lihat sempurna ini ngurip, apapakmu kepingin ngurip yang sampurnya, yang kau ya apa? Terima kasih. Terus kadang kan enten yang sepoh Bingung mikir putra ini Pola ekwata Dituturi Bahkan justru kadang Yang merusak harga derajat martabat orang tua Hamil di luar nikah Padahal tak sekolah Narkoba Ngepil Nah Ketika itu kerasannya sangat waras Enten corok khusus Sampai ternyata Sampai nikah baik Mengerti karma orang tua Oh Perbuatan orang tua Ngunduh yang pakar tini Ngunduh yang pakar tini Dia Benar lho Tadi aja disalahkan anaknya Kudu Sadar diri Bahwa orang tua itu ya kudu berbuat baik Bagian dari tanduran di masa lalu Tanduran iya Ketika makmu nandur Kalau ada anjang-anjangnya Diklemperkan Akhirnya ya Bihara gak karu-paruan Nggak kenapa Nah itu namanya karma Nah kerasannya karma tidak berlanjut terlalu lama Gimana menghentikannya Ya menghentikan Pertama ini harus sadar dunia Melakukan suatu perbuatan baik Memberi contoh yang baik Segala sesuatu bicara Nggak ngapik Nah Maju nak Mundur Orang Kesarani Jantengi Diceluk Dibentak Ojo Ayo lah mas Ya orang tua ngakoni Lek lilo yang ngakoni salah Ojo dimani orang tua gak gelam diaran di sawah dikembalikan lagi misalnya ngeton mbak kan enten kadang pusing kuripe susah kita sebagai orang tua yang punya anak dalam tanda kutip belarah wau dituturi aku tak niat aku beras limang sak aku tak nak nonton pusing paling randuwi tak niat mugo-mugo energini pahalani biskusti tidak ada anakku saya ingin ngurut kalian karena aku sakit membutuhkan mbak ya melalui proses hal ini gak iso langsung tapi tetap ada efek kan tetap ada efek karena berbuat baik tadi oh karma wau karma iya tapi terus proses terus jangan sepisan ini langsung sadar sulapan mbak itu cerita kaya oh guduk sulapan cerita kaya ya pada paru gajah numpak becak kaya hehehe hehehe dari mbak pri saya ingin tahu bagaimana cara agar mulut senantiasa terjaga dari mengucapkan kata-kata tidak pantas monggo mbak pri itu semua itu dari kesadaran makanya gunakanlah otakmu gunakanlah rakamu dan gunakan rasamu kembali lagi cinawe 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 ngaji roso ngaji rogo ngaji pikiran ini digabung akhirnya bisa istilahnya orang itu bisa mempunyai etika yang baik totokromo yang baik jadi bicara makanya dulu ada seorang spiritual berpikirlah sebelum berkata karena perkataanmu akan menjadi pembicaraanmu berpikirlah sebelum bicara karena pembicaraanmu akan menjadi kebiasaamu berpikirlah atas kebiasaamu karena kebiasaamu akan menjadi karaktermu dan karaktermu itu akan menentukan nasibmu jadi kudunya ya kok harus berpikir baik sumbernya saking pikiran jadi pikiran seseorang itu menentukan nasib menentukan nasib seseorang tentunya bukan hanya pikiran yang sudah bergabung dengan antara roso rogolan pikiran masuk akal mbak iya jadi seorangnya ngomong aku tak pikir lagi ngomong ke lagi ke situ ngomong singabi karena ngomong aku akan menjadi pembicaraan aku tak berpikir sebelum bicara karena pembicara pun akan menjadi suatu kebiasaan aku tak berpikir akan atas dasar kebiasaamu karena kebiasaamu akan menjadi karakter dan karakter ini akan menjadi menentukan nasibmu lalik kamu berpikirnya apik terupi karaktermu apik nasibmu juga menulis menulis dari guru spiritual ngomong nyambung mbak nyambung antaranya pikiran ucapan lalik kebiasaan perbuatan menentukan nasib iya akan menjadi karakter 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 menentukan nasib iya karakter maka berpikir yang positif mengapik apik air kebiasaan 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 berarti ini yang menggabungi kita jadi enak uribe, jadi sendiri terus ada lama-kelamaan akan terjadi enak bener pikiran ini mempunyai kekuatan yang luar biasa bisa menghematis orang menjadi baik ya bisa, ini tadi enak ya bisa bener jatuh ini yang kelintu itu memang itu yang luar biasa ibarat lari SD orang bisa seragam itu bener ya abang puteng, soalnya tak si SD SD dikongkong kayak teragam tentara lalu SMP, abu-abu, biru puteng SMA, abu-abu puteng padahal orang sekuliahnya orang seragam sakit melebet gitu iso melebu bebas, karena lewis perguruan tinggi itu kan mahasiswa maha, tegak sih maha ya apa pikirannya lalu udah gilai mahasiswa lalik pikirannya ini oco disebut mahasiswa yang dimasuk maha, besar itu adalah cara berfikirnya cara merasakannya perbuatannya, bener lo? siap Mbak Vivian spesial nih tanggelet Agung Mbah Pri Mbah Pri saya itu tinggal di Jakarta oh iya banyak penelitian dan bahkan ngendikani sesepuh Jakarta itu nanti pasti akan tenggelam karena tanahnya dari tahun ke tahun ambles Bagaimana Mbah Pri melihat hal itu ngotong ya Mbah begini memang Jakarta itu kalau dilihat dari ilmu bumi ilmu pengetahuan memang setiap tahun itu sudah menurun dan memang benar akan tenggelam itu sudah ada ramalan dari leluru kita yaitu Eyang Joyoboyo bahkan tanah Jawa ini akan pecah menjadi dua tanah Jawa akan terbelah jadi terbelah menjadi dua itu meyakini hal itu lu jelas yakin tanda-tanda sudah ada pecahnya maksudnya beripun ya sigar dulu dulu seperti Sumatera dengan Jawa kan jadi satu kan pecah Madura dengan Jawa kan jadi pecah Bali juga pecah Lombok jadi satu juga pecah nah ini tanah Jawa pecah jadi dua itu memang benar itu bisa terjadi kaitannya sama gunung meletus dong Mbah yang jelas itu gunung apa ya dikoneh itu gunung lu kok sama yang diketahuti lu krakato oh genggen gitu nah tentunya dibaring dengan adanya lapindo ini genggen karena tanah jahat sepesisir itu semua lempengan rawan gempa ya itu di luku akhirnya di luku maruti karu 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 lelepi tandur iyo dirabur iyo dirabur iyo dirabur maruti tandur izin bertanya saya ini masih awam tentang ilmu kejawen saya serius ingin belajar ilmu kejawen cuman pengen tahu bagaimana untuk pemula bisa belajar ilmu Jawa tersebut Pak pemula bahasa Jawa itu tidak perlu menghafalkan bosau Jawa yang memiliki cukup dengan perbuatan perbuatan mawa tetap perbuatan tadi wongsa dunia ini diarani nggak Jawa itu mesti lorati sebab wong diarani nggak Jawa dulu wong singginin balik menek tadi nggak usah ngelangnya belajar Jawa itu adalah belajar tentang perbuatan tentang sopan santun tentang etika toto kromo suposito cuman ikhwari tentang ilmu nanti sambil tetap jadi Jawa itu bukan suku bukan ras berarti katus tiang samin nonton iku mbak buten nanti sembahyang buten nanti posok pokoknya sementingi kelakuanku ambik uang leh ngonton ya bah begini orang orang samin itu jangan salah lipun bukan kelakuannya dia juga laku juga lih tetep opo ditutup no wong lagu nonton yeh opo ditutup no jamrola sahawan kudu ditutup no janteng luku ditutup no maghrib ditutup no isya kudu ditutup no orang ketiga harus begitu lo ngadep nanti kosa kok dipamer no eh mbak menurut mbak pri itu bagaimana yang penting ada kesadaran dan keseimbangan tidak ada masalah bagi saya pribadi lo ini ya karena masalah yang penting bisa jalani saling sadar saling pengertian enteng tak Tuhannya sama ya aduh Satu Tuhan untuk banyak agama mereka nggak kurang orang itu Islam tidak ada pegatan cerek eh ah eh 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 tapi jaminan botean nggak jaminan beda agama lah aja nggak kata beda agama lah aja sama tua ya lagi gitu ya tujuh ini bedanya masalah itu bagi saya loh saya pribadi bahwa bagaimana memahami kesejatian diri agar mampu menerima dan mencintai diri sendiri dan tidak mudah terganggu arogansi orang lain kembali lagi tetap sabar tawakkal rilo narimau lantemen dinding kita uribiki kudung mahami uribiki onok singuripi kudung ngerti lagu nenguripi laku kembali ke laku menelit menurut gampang acara jawa kewis Kak Kak Ngel ga usah ngapa-ngapa lo sing terlalu anu lagu merahku Mbak Diana Rahayu Mas Hendra Mbah Pri tata cara suguh dupa untuk leluhur adakah doa-doa dan rapalannya nonton Mbah sebenarnya itu dalam ajaran Jawa itu tan kenokinaya ngopo cak jane ga usah rapalan itu diunek no tan kenokinaya ngopo bener tapi berhubung 3W tembangan 3W supaya itu api ya kudung ya jelas onok sesuatu kegelu suatu misalnya ating sungguh bong Dupa Saperlu nyunpali lain Gusti ingkang mau kuoso ingkang mengkoniwantanipun makhluk setelnya uginyun paling layak para leluhur hula titik 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 Tuhan bebas Tuhan ini adalah bebas sebebas bisa menembus apapun sifatnya absolut tidak ada aturan khusus harus begini-begitu bebas karena Tuhan ini sumber dari segala sumber yang ada di Jakarta Roya tidak terikat di ruang dan wajah tidak terikat gg Hai ah Bang do Hai titik pesan sama Mbah Pri bolehkah semua agama belajar sebulur papat Hai lho ngkb ke dunungan kok menung sosok Jakarta tinggal ke dunungan iku di kuburan eh berarti ya Hai kb ke dunungan kira-kira sih ngomong jahilu ngapora hehehe adapa ya weh Hai paniki pitakenan penting Mbah saking Pak Pranoto Wiji tolong diwedarkan mengenai kasampurnaneng urib kalih kasampurnaneng pati menurut saya ini sangat penting Mas Indra untuk bekal semuanya ngotor tadi Hai kasampurnaneng urib jenis sempurnaneng urib kan enggak bisa ngerti gila gede laka sempurnanipa pati kuyo ajarkan abadi balik nangkepang asiani pengerang lepong islam ngarani yang surgane Allah Hai mereka sampurnaneng urib apapakmu kepingin urib cinsampurna singkoyopo eh eh nah urib di bumi ke yano aturan kapimbalik nangaturan nih dari apapakmu menjalani aturan ya sempurna uribmu sebab gak mungkin dirasani tonggo di disengiti wong Hai lalik wong wis gak dirasani tonggo gak disengiti wong kan perbuatannya api ah karmailah api ah balik nangpang asiani pengerang yaitu ajalkan abadit kasampurna ya mainu nudol nih nudengki iya terus kasampurnaneng urib kan pati itu ketika manusia berasal dari Tuhan nanti kembalinya ke Tuhan ya mesti ya sangkan paraning dumadi ajalkan abadit oh kasamparni dumadi dumadi muka sempurna supaya sempurna apa ya segala sesuatu perbuatamu mulai tangi turu sampai tangi turu meneku yang baik terhadap sesama terhadap makhluk terhadap semesta sehingga kalau kamu sudah sempurna baik terhadap sesama makhluk manusia alam dan Tuhanmu akan menjadikan ajalkan abadit menurut ke angin iya 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 iya